Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du Jalanallahu aiyyakum min ahlil huyiri wa saada fi dini wa dunia wa al-akhiru Amin, Allahumma amin Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat Siapapun kita, nasab kita, bangsawan atau bukan, habib atau bukan, sajid atau bukan Toh tetap kita punya keinginan yang sama, yaitu di dunia ini Minas suada, berbahagia, di akhirat nanti yang lebih utama Allah menjadikan kita orang-orang yang faizun, beruntung dan berbahagia untuk selama-lamanya di akhirat Amin, Allahumma amin Selama ini mungkin banyak yang berfikir bahwa KRT untuk laki-laki ya Kanjeng Raden Tumenggung atau kalau untuk perempuan itu KMT, Kanjeng Mas Tumenggung Itu hanya diperoleh oleh seseorang yang punya nasab bangsawan Artinya itu seolah-olah hanya gelar penanda nasab Kalau orang ada gelar KRT berarti turun ningrat atau bangsawan Kalau ada orang gelarnya KMT, oh berarti dia ini darahnya darah bangsawan atau darah ningrat Ada juga yang dibawahnya yaitu RT saja, Raden Tumenggung Atau MT mungkin ya, Mas Tumenggung kalau untuk perempuan Ternyata itu salah, fatal KRT itu ternyata bisa dimiliki oleh siapapun Selama oleh pihak Kraton diberikan gelar itu Salah satunya adalah Gus Samsudin Gus Samsudin itu tahun 2022, itu bisa anda baca di berita nasional ya Bulan Desember 2022, berarti belum setahun yang lalu itu dapat gelar KRT Samsudin Siapa gitu namanya ya Kan jelas itu bukan nasab ya Gus Samsudin itu bukan keturunan bangsawan Nggak ada nasabnya ke situ Gusnya juga wallahualam ya Tetapi sekarang dapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung Nah itu kan membuktikan bahwasannya itu bukan urusan nasab Nah ya mungkin nanti Gus Idris Almar Bawi Itu kan sama ya Sama-sama ya entah kenapa Gus Samsudin dapat gelar Kalau saya baca mungkin karena tokoh nasional Atau mungkin karena punya pengobatan atau apa ya Gus Samsudin juga punya Gus Idris Marbawi juga punya Mungkin akan dapat gelar juga KRT Idris Kang Ujang Bustomi juga mungkin akan dapat gelar KRT Ujang Bustomi Ujang Bustomi ya Bahkan nggak mesti orang Islam Non-Muslim pun dapat gelar itu Kalau memang mau Misalnya Nadine ya Nadine Cakra Siapa itu namanya itu Miss Indonesia Dapat gelar itu KMT ya Nah Kalau masalah KRT Fakih Ya wallahualam mungkin dari nasabnya Mungkin juga diangkat atau apa Tapi tidak penting juga Begitu juga KRT Nur Ihya Ini hanya saya berbicara tentang Gelar KRT Lalu apa bedanya dengan Habib Kalau Habib itu tidak ada ceritanya diangkat Ya kalau kamu tidak bertanya dengan gelar Habib Ya sayid lah Nggak ada ceritanya orang diangkat jadi sayid Itu mesti harus jalur nasab Jadi nggak ada cerita Oh ini jadi tokoh terus kita angkat menjadi Habib Tidak ada cerita begitu ya Kenapa? Karena bukan gelar kebangsawanan Tapi memang gelar nasab Kalau gelar kebangsawanannya di luar negeri juga Misalnya mantan pelatih MU itu Alec Ferguson kan dapat gelar SIR Itu dari Royal Family kan Dari kerajaan Elizabeth kan Ya mungkin banyak juga yang lain Bahkan Ada juga yang bisa dibeli Artinya ada juga praktik Mungkin ilegal ya Jual beli gelar itu KRT atau apa itu ada Itu sudah populer sekali Sudah masyur lah Ada bahkan orang yang mengaku Cuma dimintai 1.700.000 Ditawa di gelar KRT Itu terjadi beberapa tahun yang lalu Dan itu sudah diliput di media di mana-mana Nah kalau di bagian ini mungkin Kemarin kita sempat heboh juga Ada berita bahwa bayar terus jadi Habib Kalau masalah jual belinya mungkin ada Artinya ada orang yang bergelar KRT Bukan nasab Juga bukan prestasi atau entah apa Tapi ya beli gitu Cuma kalau sudah bahasanya diangkat Artinya berdasarkan pertimbangan Karena ini begini karena itu Begitu memang disitulah rawannya Ada jual beli Artinya Tidak semua orang yang sama Lalu dapat gelar yang sama Bisa jadi yang bayar atau yang tidak Wallahualam Tetapi yang jelas Kita menjadi tahu bahwa Tidak mesti yang KRT itu Berarti dia gelar nasab Bisa jadi bukan Bisa jadi yang Apa Diangkat atau mungkin yang ilegal Jadi itu ya Ini kan pemberitahuan Apa Pengayaan informasi Karena kita lagi heboh-heboh Bicara nasab kan Terus ada orang yang tampil Dengan gelar-gelar KRT Yang kebetulan misalnya KRT Fakir KRT Nur Ihya Ini kan ada di kubu yang Meyakini Ba'lawi batal Kan begitu Terus Mereka pakai gelar KRT Nah saya bicara bahwa Gelar KRT itu Tidak mesti karena nasab Ya kalau masalah KRT Fakir Dengan KRT Kiai Nur Ihya Ya bisa jadi karena nasab Bisa jadi juga bukan Ya urusan mereka itu Saya sebetulnya tidak ingin tahu Ini hanya informasi saja ya Pengayaan informasi Biar kita itu Dalam polemik nasab ini Ada pengetahuan-pengetahuan baru Begitu ya Ya mungkin nanti suatu saat Saya juga bisa jadi KRT Ya kalau mungkin saya Berprestasi atau apa Atau mungkin saya meniru Gus Sam Sudin Membuka praktik begitu Karena Gus Sam Sudin itu Awalnya Kalau tidak salah Bisnis rongsokan Apa Mengepul barang-barang bekas Kayak bisnis Madura itu ya Jadi sampah Bukan sampah ya Kalau sampah Yang sampah enggak Tapi yang besi-besi Atau apa Yang masih bisa dijual Itu bisnis awalnya Lalu buka Buka praktik pengobatan Buka pada epokan Terus Ya mungkin karena Berjasa atau apa Menjadi KRT Diangkat jadi KRT Ya jadi kita Siapapun bisa Menjadi KRT Ya silahkan Berprestasi Atau mungkin ada Jalur mengajukan atau apa Ya saya tidak pelajari itu ya Yang jelas Ini hanya membuktikan Bahwasannya tidak semua Orang yang disebut KRT itu berarti Bernasab Sebagai Bangsawan Atau tidak mesti Itu masalah nasab Tapi bisa jadi Itu adalah gelar Yang disematkan Atau diberikan Dan itu berbeda Dengan gelar-gelar Seperti Habib Atau juga Sayid Dimana catatannya Hanya darah Catatannya hanya Nasab Artinya pertalian darah Tidak ada ceritanya Dilantik Ya kalau masalah beli Ya mungkin gelar Apa-apa sih Di dunia ini Tidak bisa dibeli ya Setidaknya secara Berita yang sama-sama lah KRT Jalur beli juga ya ada Beritanya kan begitu Habib Jalur beli Ya juga pernah ada Cuma bedanya Kalau yang Habib itu kan Kayaknya sudah ada Klarifikasinya Dan orang yang menyebarkan Beritanya itu Sudah ada prosesnya Enggak tahu Kalau yang KRT ini Sudah ada apa enggak Yang jelas Beritanya Pengakuannya itu ada Itu masih bercokol Di internet itu ya Berita-berita Seperti itu Tinggal browsing saja ya Allahumma hadina hadas Semoga kita bergelar Apapun ya Enggak tahu Kalau gelar Kiai itu Kayaknya enggak ada Ceritanya Kiai beli ya Gelar Kiai malah Kamu bikin pondok Jadi Kiai ya Enggak usah dilantik-lantik juga Terus kalau kamu sudah Jadi Kiai Anak kamu itu Sudah otomatis Jadi Gus Apalagi sekarang Di Youtube Sudah enggak usah Anak Kiai Nak siapa Semua bisa jadi Gus Tinggal ada yang Manggil Gus Sudah jadi Gus Jadi ini gelar Paling bawah ya Enggak ada yang Jual beli Enggak ada juga Lantik-lantik Terus kalau masalah darah Kayaknya enggak Enggak terlalu juga Siapa aja Bisa jadi Kiai Bisa jadi Gus ya Beda dengan Habib Ketat kayaknya Apalagi KRT juga Agak ketat kayaknya ya Kalau Gus Kiai ini Paling slow lah ya Siapa aja ya Jadi kita lihat Youtuber-Youtuber apa Bicara tentang ini Tiba-tiba jadi Gus Lora Atau apa Termasuk saya ya Tiba-tiba jadi Lora Tiba-tiba jadi Ada yang panggil Gus Dan sebagainya ya Padahal saya tidak Bayar apa-apa Juga tidak ada yang Melantik Allahumma adina Atas abis